Halo guys selamat ketemu kembali kepada vlog saya kepada Oh ya guys selamat ketemu kembali Hai di YouTube kudisugiantos1974 apa kabar kalian semuanya semoga diberi kesihatan dan kebahagiaan hari ini guys mau sahur lagi ya guys jadi kebanyakan video-video saya di bulan ramadhan ini ya tentang sahur dan Bukabuasa aja ya guys begitu jarang video-video yang lainnya deh anggar gitu aja ya guys nggak usah neko-neko ngantep bangunnya jam 4 ya sini ngantep masih tapi ya sudah lumayan jam 4 kan kita bapak mau menghangatkan dulu makan-makanan yang perlu dihangatkan jadi kalau bangun jam 4 itu kalau bisa jangan masak membuat makanan lagi atau membuat sama masak insan atau masak apa kira-kira nggak sempet ya guys soalnya kalau jam 4 itu tinggal satu jam karena disini kalau nggak salah jam 5 sudah ada imsak nah gitu sebenarnya masih bisa yes karena imsaku cuma menahan saja kan kalau yang benernya itu waktu saat ajan itu nggak boleh lagi kita makan minum pada saat bulan puasa dan mau puasa itu ya nah gitu jadi ya kalau saya sih biasanya kalau bangun jam 4 itu tinggal hangatkan aja maka makanan itu gitu jadi masih ada waktu yang banyak lah gitu ya tapi saya biasanya eh sahurnya itu jam 4 lewat guys kadang-kadang sampai setengah lima baru setengah lima kurang lah baru sahur kayak gitu jadi memang disuruh dianjurkan untuk seperti itu ya guys kita kalau sahur dianjurkan untuk mau apa ya setelah istilahnya nah watak-katanya tuh memperlambat ya kayak gitu menuju ke imsak atau ajan subuh gitu supaya kita tuh bisa nanti bisa sholat subuh gitu loh maksudnya itu dan kalau kita makan di akhir-akhir akhir-akhir puasa eh sahur atau imsak itu nanti puasanya tuh apa besoknya itu kita masih kuat ya guys soalnya kan makannya kan nggak terlalu malam gitu ya semisal kalian sahur jam 3 atau jam 2 nah itu kan nanti pagi pagi sudah lapar lagi makanya itu maksudnya guys bisa dianjurkan disarankan untuk itu seperti itulah di akhir itu kita sahur itu biar kita pagi atau aneh itu masih kuatlah habis makan kan nggak terlalu kelamaan tapi kalau bagi ibu-ibu ya kalau bangun ya pasti kalau misalkan mau menyiapkan menu-menu sahurnya jam 3 sudah sedang lah kalau ibu kita itu kalau mau masak kalau jam 3 harus bangun itu menyiapkan ya tapi sahurnya nanti juga setengah lima lah gitu jangan jam 3 sahur tapi ada sih jam 3 jam 3 sahur ada jam 3 sahur jam 2 juga ada eh tapi yang penting gini sih guys yang penting itu tergantung dia tahan atau tidak gitu sahur jam 2 kejam 3 deh yang penting sahur tahan apa enggak puasanya gitu dan sholat subuh berjamaahnya jangan jangan ketinggalan itu maksudnya nanti habis sahur enggak tidur lu nggak inget lagi nggak bangun lagi sahurnya eh puan empat sholatnya sholat subuhnya itu Hai Oke guys hari ini mau masak apa ya saya menghangatkan aja guys kita lihat ya guys saya kan tinggal menghangatkan ini aja nih ikan yang sudah di sambal nah gini nah ini nih sudah sama ini di hatinya dihangatkan aja udah ya guys tuh kalau boleh itu ada puasa kah kada puasa kepulan puasa kah kada boleh ya ingat itu ingat hai oke guys ini Mika Mereka makan nggak Mereka apa itu namanya gak tau ini ada buah es kita makan buah aja ya hahaha ya enggak lah makan nasi juga ini ada pisang ini ada kerupuk apa lagi yuk oh masih ada nanti kita makan habis ada itu es es apa es apa es apa enggak es krim susah banget ngomongnya es krim kue apa namanya guys gak tau saya kalau ada blender guys rencana itu 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 enak itu enak di jus misalkan kalian beli apa ya buah buah mangga di jus nah jusnya itu dibuat es weh enak ini ya guys eh mana tadi anu ini ikannya guys Alhamdulillah nih guys ikannya nih berapa hari nggak beli ya guys soalnya kan bukannya penghematan sih ya hemat sih tapi kan memang tak perlu hemat perlu beli seperlunya saja kata agama kita akan menyuruh kita beli apa-apa itu seperlunya saja jangan berlebihan harus bisa menjaga uang kita tuh digunakan untuk apa dapat untuk apa jadi kalau uang itu guys pertanyaannya dua didapat dari mana digunakan untuk apa nah itu kalau dapat uang itu dua pertanyaan di akhirat itu oke guys ini mau sahur dulu tak basuh eh sudah tadi ya buduh mau doa baca doa doa Bismillahirrahmanirrahim 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 minumnya belum ada guys minumnya ada putih saja minumnya ada putih saja ini aja deh naas ke lingkungan nah nah guys sahur sendirian ya guys sebenarnya enggak sendirian tapi memang kalau sahur sendirian Hai saya selalu sendirian kalau sahurnya soalnya yang nemenin sudah sahur duluan iya nggak bisa sahur gini guys nanti kwekse terus hahaha kalau diisi nanti kwekse makanya dia tuluan sahurnya Hai bismillahirrahmanirrahim selamat sahur selamat makan ya YouTube punya ada juga kanya nonton ya nonton di mana bubanya dulu yang banyak-banyak apa YouTube ceritanya lah yang nonton seribu lebih setiap kita menanyakan nah seribu lebih-sibu lebih angka bahwa saya itu yang 5.000 bisa tiap bulan kejian amin nonton bergoda 200 jauh-jauh bagian terhapusin kalau ibadah mencari apun-apun penontonnya soalnya kadang menarik loh kontennya lebih menarik ya apalah promosi-promosinya kayak apa kalau videonya artisnya nyaman artis kan sudah terkenal duluan nyaman lebih banyak yang sudah terkenal loh Hai penemuan YouTube berapa aja nya pasti banyak nonton apalagi kalau sudah terkenal lah walaupun bukan artis tapi YouTube nya viral dan sudah terkenal nyaman juga itu anaknya kah disuruh mulai YouTube bingungnya apa lakinya kalau disuruh mulai YouTube tapi ini harus ada yang sudah terkenal tuh di disuruh terus dan bergabung naman banyak yang nonton susah berkomunik banget percayaannya banyak YouTube tuh percayaannya banyak semisal lah semuanya konten makan itu banyak mana jadi orang menonton untuk bingung milih yang mana bersaing terus wisata hmm banyak mana wisata ada videonya jadi persaingannya ketat apalagi kualitas video kita nggak tahu udah udah nggak ada yang nonton makanya guys bagi kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe di Sudianta 1974 kalau kalian sudah sering nonton sering komen sering gabung aku ucapkan terima kasih semoga kalian diberikan kesehatan dan kebahagiaannya kalau kalian yang penting itu guys sehat dan bahagia dua ini guys hidup itu pasti kalian sukses kalau kalian sudah sama saya sih masih berusaha untuk itu ya guys sehat dan bahagia itu ya berusaha untuk mencari itu ibaratnya bahagia dunia dan akhirat sehat, sehat, jesmadi dan rohani kalau seorang sehat itu itu nomor satu guys kebahagiaan sudah nggak sehat, nggak bahagia ya Allah itu cuma sebentar ya guys di dunia ini oke banyakannya guys berdoa supaya kalian bisa sehat dan bahagia alhamdulillah ya Rabbil Alamin supaya nggak boleh ya guys makan, itu ngomong makan sambil ngomong itu makan sama syaitan ya sampai nggak buka nah emangnya ikan malu oke guys alhamdulillah Rabbil Alamin ini ya guys makan jambu nah buahnya jauh jambu kalau orang lain mungkin buahnya apel, anggur apalagi guys jeruk kalanking kalau saya nggak jambu bukan jambu air jambu apa jambu kelutok ini diitis-itis enak oke ya guys jadi itu aja ya guys nanti kita sambung lagi lanjut ke pengajian atau kajian atau kuliah subuh di masjid mistahul falah pondok keempat nah itu guys bagi kalian yang belum tahu infonya ya bahwa di situ setiap subuh dalam bulan ramadhan ini satu bulan full tiap hari kuliah subuh jadi subuh ya habis sholat subuh dan gurunya itu gak diganti guys gurunya gak diganti ustadnya lah ustad itu apa ya sama dengan guru gitu kayak ustad itu bahasa Arab bahasa Indonesia guru ustad itu gitu ya gak tahu nah gitu guys setiap hari kuliah subuh oke ya guys selamat menikmati 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 Di ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman Kud katakan Wahai Nabi Muhammad Hullamu ahad Dia Allah itu ahad Esa tugas Satu Nah dari kalimat ahad inilah Lalu ada Faham yang namanya Tauhid Pengesaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahadai wahidu Tauhid Mewahidkan atau menginsatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mata Di dalam faham Agama kita Ilmu-ilmu akidah itu Tersimpul dalam faham Ilmu tau Tauhid Yang secara umum bahwa Dari tauhid itu Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Semata-mata Yang pantas Dari sempat Yang pantas Kita puji Dan puja Dan yang lebih pantas Kita minta Perkolongan Kepalanya Makanya Diberangkan Fikta Tauhid Ya kan Yang namanya Ahad tadi Esa tadi Ada tiga unsur Tauhid Kidda Tauhid Fil sifat Tauhid Fil af'an Esa pada Zatnya Esa pada Sifatnya Dan Esa pada Sifat Atau Masihnya Atau sifat Esa pada Af'al Alhamdulillah Ya kan Nah Yang pertama Adalah Tauhid Zat Allah Alhamdulillah Saja Yang Mempunyai Zat Yang ada Fakiki Di alam Dunia ini Ya kan Lalu bagaimana Dengan kita Kita merasa Kita ini juga Ada Ya kan Nah Adanya kita ini Majazi Yang Hakiki Yang asli Adalah Omong Subhanallah Wajah Kenapa Disebut dengan Majazi Atau Ya kan Paso Karena Perbandingan Dengan Adanya kita Dengan Omong Itu Tentang Seapa-apanya Adanya kita Ini mungkin Sebatas Umurnya Seapa Umurnya Di Dunia Ini Sehitung Adanya kita Umur Umurnya Nabi Muhammad Punya Nabi Baid Siti Masada Baid Antara 67 70 Nah Kita berhasil Bicara Kita Lihat Bidah Lalu Lalu Harus Baham Wujud Kita Ya kan Masalah Kata Beda Gampang Gampang Ini Masalah Sedikit Habis Mencing Nah Jadi Ini Pembahasannya Apa Ini Ada Yang Kita Ini Kalau Dibandingkan Dengan Benda Allah Tuhan Tuhan Apa Apanya Maka Adanya Kita Ini Majazid Atau Falsu Gambarannya Seperti Air Air Yang Luas Kita Centukkan Jarum Terakhir Laut Lalu Angkat Di jarum Itu Pasti Air Bayunya Ya kan Coba Bandingkan Konsentrasi Banyak Punya Bayu Yang Di Jarum Tuhan Tuhan Kira 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 Boleh Lumpur Tuhan Tuhan Kenapa Nah Ini Perberikan Al Bayu Yang Dijau Itu itu itulah gambaran seperti adanya kita dengan kekuasaan kita dengan kekuasaan Allah jadi artinya ada makanya ada dayuan wujuduhuka ananihi ada seperti kada dan dengan perbandingan itulah maka adanya kita, sifatnya kita, paalnya kita, itu semua majasi, palsu, satanakan kaya dayuan